Halo semuanya, kembali lagi di Nuaya Channel Pada video kali ini saya akan mereview cover tisu yang saya buat dari tali-tali sisa tali kurni Nah, pada video sebelumnya saya pernah membuat video tutorial membuat tas dengan motif yang sama seperti ini menggunakan tali-tali sisa Nanti teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi ya Nah, untuk bentuk saat tidak terpasang di tisu, ini seperti ini, tetap kokoh ya dia Nah, untuk ukurannya sendiri yaitu panjangnya 22 cm, tingginya 8 cm Dan untuk lebarnya 12 cm Nah, untuk ini kepalanya, saya menggunakan 36 kepala Untuk bagian panjang ini 12 kepala Untuk samping kanan-kiri, ini masing-masing ada 6 kepala dan ini juga 12 kepala Jadi totalnya 36 kepala Untuk teman-teman yang mau buat, ukurannya bisa disesuaikan dengan tisu yang teman-teman punya ya Untuk bagian ini membentuk segitiga, ini membentuk trapezium, ini juga sama trapezium dan ini juga segitiga Nah, kemudian setiap sisinya ini, keempat sisinya kita sambungkan dengan simpul dasar Nah, seperti ini ya Jadi ada 4 sisi yang kita persatukan dengan simpul dasar Dan untuk bagian tengahnya, untuk lubang ini, lubang tisunya Kita ambil satu helai tali, kita jadikan tali palang Kemudian sisa tali yang lain, kita lilitkan masing-masing 2 kali lilitan ke tali palang Nah, seperti ini Kemudian kita potong sisa talinya, sisakan sekitar 1 atau 2 cm Kemudian kita bakar dan kita rapihkan Nanti hasilnya seperti ini Tinggal kita masukkan ke tisunya Jadi tidak perlu pakai box tisu lagi ya Karena dia tidak meleot, karena dia kokoh Nah, jika teman-teman mau, nanti untuk bagian bawahnya bisa dipasang karet ya Nanti di sini, pasang karet bisa 1 atau 2 Jadi biar tisunya tidak lepas dari covernya Oke, demikian untuk video kali ini Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai Jangan lupa klik like Dan yang belum subscribe, subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya